...hati hukum dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat dan penuh semangat malam hari ini. Dan saya lihat masih banyak rekan-rekan yang mulai memenuhi panel diskusi kita. Baik. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat datang di webinar event collaboration Ramadan Belajar Hukum pada hari ini, 9 Mei 2021 yang ditajak oleh Lawyer Virtual bersama Panji Institute dengan tema How to Become Constitutional Lawyer. Malam hari ini, senang sekali saya, Dea Natali, akan menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi kita. Tak lupa pula, kami Sapa, narasumber kita yang terhormat, Bang Muhammad Razif Barokah, SHMH. Selamat malam, Bang Razif. Halo, malam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah, baik. Oke. Baik. Serta kami Sapa pula, seluruh peserta event collaboration lawyer virtual Panji Institute webinar Ramadan Belajar Hukum, How to Become Constitutional Lawyer yang kami hormati. Dalam rangka menyambut Ramadan untuk memberikan pemahaman dan mencari tahu bagaimana anak hukum menjadi praktisi, Lawyer virtual bersama Lawyer virtual bersama Panji Institute mengadakan webinar seris bernama Ramadan Belajar Hukum. Ramadan Belajar Hukum merupakan agenda yang diselenggarakan oleh Panji Institute bersama Lawyer virtual secara rutin setiap tahun di bulan Ramadan. Nah, pada webinar kita hari ini, kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat menarik untuk kita, para pemerhati hukum lawan entusias dari seluruh Indonesia, terkait profesi hukum dan berbagai macam isu profesi pengacara khususnya terkait constitutional lawyer. Diharapkan melalui webinar ini, dapat menjadi wadah saling transfer ilmu pengetahuan mengenai dunia pengacara untuk memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam terkait dunia profesi hukum serta meningkatkan motivasi para mahasiswa hukum pada khususnya dan mahasiswa syarikat pada umumnya. Untuk perkenalkan, mari kita saksikan video berikut ini. Saya persilahkan kepada rekan-rekan operator, silakan. Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih rekan-rekan operator. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita hari ini, saya akan membacakan rundown dan tata tertib diskusi kita kali ini. Acara akan dibuka dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian saya akan membacakan CV dari Narasumber dan dilanjutkan dengan pemamparan materi selama 60 menit oleh Narasumber berupa talkshow. Setelah itu, akan dilangsungkan panel diskusi seputar materi yang telah dipaparkan oleh Narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan peserta webinar melalui kolom komentar dengan format yang telah ditentukan. Setelah itu, akan ada closing statement dan foto bersama serta penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Narasumber. Untuk tata tertib dalam diskusi, pertama, peserta dimohon mengganti nama dengan format nama rbh underscore nama. Peserta diharapkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah panitia kirimkan di grup WhatsApp. Ketiga, peserta diharapkan menonaktifkan microphone kecuali sudah diizinkan oleh moderator. Keempat, peserta dimohon kondusif selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan tidak menyebarkan link zoom kepada siapapun. Keenam, peserta dilarang mengganggu dan mencoret screen saat Narasumber tengah menyampaikan materi. Ketujuh, peserta wajib mengisi daftar hadir yang sudah diberikan panitia melalui chat zoom. Kedelapan, absensi akan diberikan di tengah-tengah acara. Kesembilan, peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan dengan format nama. Strip pertanyaan pada kolom komentar dan menunggu ditunjuk oleh moderator. Saya rasa tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan membuka acara kita hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tiba-tiba saatnya kita untuk mendengarkan materi dari para Narasumber kita yang sangat luar biasa. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Bang Muhammad Razif Barokah, SHMH. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Muhammad Razif Barokah lahir di Jakarta tanggal 16 Oktober 1994. Beliau menumpuh pendidikan di S1 UIN Jakarta dan S2 di Universitas Indonesia. Profesi beliau saat ini ialah advokat di Integrity Law Firm, spesialisasi hukum konstitusi dan hukum administrasi negara. Prestasi memenangkan kompetisi hukum tingkat nasional dan penanganan kasus terbesar ialah Sengketa Field Press tahun 2019 serta Sengketa Field Group Kalimantan Selatan tahun 2020. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Bang Muhammad Razif Barokah, silakan Bang Razif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dea, atas perkenalannya. Selamat malam, teman-teman semua. Awalnya saya berpikir mungkin diskusi di malam Senin dan waktu yang sudah relatif malam mungkin tidak cukup banyak audiens. Tapi saya lihat audiensnya bahkan sampai 50 orang. Ini orang-orang luar biasa semua pastinya yang hadir di diskusi kita kali ini. Sebetulnya gini juga, saya lebih senang memaparkan materi sebenarnya menggunakan powerpoint, menggunakan slide. Cuma karena berhubung, saya sudah sampaikan juga ke Panitia ya, berhubung beberapa waktu ini sangat disibukan dengan kegiatan yang tidak hanya duduk depan laptop gitu, tapi harus jalan ke beberapa tempat juga, jadi saya nggak bisa mempersiapkan materi dengan slide. Tapi saya akan coba sampaikan, seperti biasa saja, seperti verbal, sesuai dengan tema diskusi hari ini, teman-teman Panitia meminta saya untuk sharing-sharing lah ya, mengenai constitutional lawyer. Jadi kalau kita bicara constitutional lawyer, sebetulnya constitutional lawyer itu apa sih? Constitutional lawyer itu, lawyer konstitusi itu sebetulnya ya tidak berbeda dengan lawyer-lawyer litigasi pada umumnya. Jadi saya ingin share begini dulu. Lawyer itu kan ada lawyer non-litigasi, ada lawyer litigasi. Mungkin beberapa teman-teman sudah mengetahui. Lawyer litigasi adalah lawyer yang sebagaimana kita kenal dan juga dikenal oleh Pak Budi secara luas, yaitu lawyer yang mewakili hak daripada klien itu beracara di pengadilan. Jadi kalau bicara lawyer, kebanyakan orang itu akan berpikir, ya ini pekerjaannya di pengadilan dan lain sebagainya. Tapi ada juga lawyer yang non-litigasi, biasanya lawyer-lawyer korporate, yang mereka kerjanya untuk security kontrak, transaksi, dan lain sebagainya. Constitutional lawyer itu sebetulnya masuk dalam lawyer litigasi juga sebenarnya ya. Beracara di Mahkamah Konstitusi biasanya. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya memaknai Constitutional lawyer itu tidak hanya sebatas lawyer-lawyer yang beracara di Mahkamah Konstitusi, yang biasanya mengugat undang-undang ataupun sengketa pemilu atau pilihan adat. Tapi juga lawyer-lawyer yang memiliki spesialisasi di bidang hukum administrasi negara yang biasa sengketa di pengadilan kata usaha negara. Karena yang mereka hadapi itu sedikit similar ya. Berbicara norma yang kita hadapi. Yang satu kalau di Mahkamah Konstitusi kita bicara norma general yang ada di peraturan perundang undangan, yang kalau kita bicara di Petun kita bicara basaking, keputusan dan tata usaha negara. Yang mana sebetulnya bagaimana cara untuk mengolah perkara ini tidak jauh berbeda. Dan juga substansi hukumnya, substansi hukumnya hukum konstitusi, hukum pembentukan peraturan perundang undangan, hukum administrasi, mereka relatifly similar. Karena yang dihadapi adalah sama-sama penguasa, sama-sama mereka yang memegang kendali pemerintah. Jadi kalau bicara konstitusional lawyer, sebetulnya lebih ke arah beracara di Mahkamah Konstitusi dan beracara di pengadilan tetap usaha negara. Itu sih pembukaan dari saya, Mbak De. Oke, baik. Sangat luar biasa kita tadi sudah mendengar bagaimana kisih-kisih apa itu konstitusional lawyer dan bagaimana gambarannya. Nah, untuk Bang Razif sendiri nih, mungkin saya manggil Bang aja kali ya Bang Razif ya? Iya, iya. Bang aja lah. Oke, tidak pak ya Pak. Iya Bang ya. Kemarin soalnya di acara sebelah Bapak. Jangan, no. Oke. Dalam hal konstitusional lawyer, Bang Razif, apakah ada pekerjaan yang dia itu memiliki ciri khasnya tersendiri dibandingkan dengan misalnya corporate lawyer dan lain sebagainya? Apa yang membedakan dari si konstitusional lawyer ini sendiri? Iya. Iya. Sebelumnya, saya ingin sampaikan begini dulu ya. Jadi, biar kawan-kawan audiens juga memahami konsepnya, jadi acara ini memang saya lebih mengarahkan ke arah talk show ya. Jadi, saya berharap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk saya jawab gitu. Jadi, saya nggak menyuapkan materi awal. Ah, kembali ke pertanyaannya Mbak Dea tadi. Apa sih yang membuat konstitusional lawyer ini berbeda dengan lawyer pada umumnya? Ya, jelas. Kalau mungkin ketika kita masih di dunia mahasiswa gitu ya, kita mungkin tahu profesi itu cuma sebatas profesi hukum, ada hakim, menjaksa, pengacara, legal. Nah, setelah kita lulus dan kita mulai masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi gitu ya, menyelami lebih dalam mengenai profesi, sebenarnya dalam masing-masing profesi itu juga ada spesialisasinya masing-masing. Misalnya lawyer, khususnya lagi lawyer litigasi. Lawyer litigasi itu ada yang jago di pidana, ada yang jago di perdata, ada yang jago di singkita bisnis. Nah, ada juga salah satu dari kabang itu adalah ekspertise di bidang konstitusi dan bidang administrasi negara. Sebetulnya masing-masing itu memiliki karakteristik tersendiri. Lawyer pidana ya tentu mereka jago di, sering bersinggungan dengan polisi, jaksa, dan sebagainya. Berdata, bisnis. Nah, bagaimana dengan lawyer konstitusi dan lawyer administrasi negara? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk lawyer konstitusi, konstitusinya lawyer, dan untuk administrasi negara, nilai keunikannya adalah yang kita hadapi pertama adalah penguasa. Jadi, memang sedikit rumit, karena dalam teori dan praktiknya, sengketa yang berhadapan dengan penguasa itu, posisi penggugat itu selalu tidak sejajar. Nah, ini yang harus kita sadari dulu. Penggugat itu selalu dalam posisi yang tidak sejajar. Nah, yang kedua adalah, yang kita khususnya di Mahkamah Konstitusi, dan mengajukan sengketa pengujian undang-undang, misalnya, yang digugat itu adalah norma. Jadi, sedikit, tidak seperti sengketa pada umumnya, misalnya sengketa pidana, bisnis, atau perdata, mungkin nilai fakta hukum, nilai fakta yang terjadi di dalam sebuah kasus itu sangat penting untuk diurai. Nah, berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi, sangat, apa ya, sengketanya itu jauh lebih berbau akademis, menurut saya ya, dibanding dengan sengketa-sengketa pada umumnya. Bahkan kalau beberapa kali saya menangani juga perkara di bidang bisnis dan perdata, hal-hal yang bersifat akademis atau teoretik, itu justru, menurut saya itu banyak yang disampingkan oleh hakim, atau oleh tergugat, misalnya ketika kita menjadi penggugat. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, berbeda juga dengan di administrasi negara. Nilai-nilai akademis itu sangat penting, menurut saya, untuk diurai dalam gugatan. Nah, ini yang menjadikan sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi dan di pengadilan pertahusan negara menjadi lebih unik dari sengketa lain. Menurut saya begitu, Mbak Tia. Oke, baik. Bang Razif, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi tadi, Bang Razif sebagai konstitusional lawyer, tapi pernah menangani kasus perdata dan juga bisnis. Itu apakah dari segi undang-undang yang tadi Bang Razif sudah jelaskan berupa norma dan juga aturannya, atau bagaimana, Bang? Enggak, sebetulnya menangani kasus perdata dan sengketa bisnis itu sebetulnya bukan dalam term konstitusional lawyer. Ya, karena kami ini, saya ini sebagai lawyer gitu kan, ekspertise saya memang di bidang hukum konstitusi dan hukum administrasi negara. Tapi, di kantor itu kan lawyer ada banyak ya. Dan mereka masing-masing memiliki ekspertise masing-masing gitu, ekspertise tersendiri. Dan ada juga kasus-kasus bisnis yang masuk, kasus-kasus perdata yang masuk, dan itu juga membuka kesempatan untuk kita-kita yang ekspertisenya sebetulnya bukan di situ, tapi untuk turut mengerjakan dan mempelajari. Nah, disitulah saya bisa membedakan. Oh, ternyata sengketa bisnis gitu kan, atau gugatan perdata, atau perkara-perkara pidana, itu ternyata memiliki ciri khas yang berbeda gitu, dengan sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi dan di Pemadilan Tata Usaha Negara. Menarik sekali ini ternyata Bang Razif, narasumber kita tidak hanya ekspert, tidak hanya pernah berkecimpung di dunia konstitusional, tapi juga sering menangani kasus juga di perdata dan juga bisnis. Oke, untuk hal dari konstitusional lawyer ini sendiri, Bang Razif, tadi kita sudah mendengar bagaimana apa yang dibutuhkan, kemudian teoretiknya, lantas apa pemahaman yang benar-benar dibutuhkan dari seorang konstitusional lawyer? Apakah dari public speaking-nya, apakah dari pemahaman hukumnya, apakah dari legal language-nya, atau bagaimana Bang Razif? Oke. Untuk menjawab ini begini, mungkin tidak hanya untuk konstitusional lawyer, saya mungkin akan sharing apa yang saya alami ketika mahasiswa, sehingga menjadi lawyer kan begitu. Apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana melakukan itu semua. Jadi ini sharing versi saya ya, mungkin teman-teman yang lain memiliki versi yang berbeda. Jadi, sebetulnya, ini tidak hanya untuk konstitusional lawyer sih bagi saya, untuk orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia hukum bahkan. Untuk ingin berkecimpung di dunia hukum, sebetulnya menurut saya yang dibutuhkan adalah dua hal. Yang pertama itu adalah legal skill, yang kedua itu adalah legal knowledge. Nah ini dua yang menurut saya paling penting untuk dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Terutama avokat litigasi. Nah, apa itu legal? Kita bicara pertama legal knowledge dulu. Legal knowledge itu tentu adalah pengetahuan atau penguasaan atau substansi-substansi hukum. Yang selama di kampus itu diajari. Di kampus diajari, dan kita bisa baca dari buku-buku. Itu penting. Kenapa? Karena tentu jika kita bicara hukum, kita harus berbicara dasar hukum. Kita harus bicara dasar hukum, dan penguasaan terhadap substansi hukum itu penting. Nah, tapi penguasaan terhadap substansi saja tidak cukup. Perlu juga ada namanya legal skill. Skill hukum gitu ya. Nah, apa itu? Menurut saya adalah pertama legal writing, penulisan hukum. Yang kedua ialah argumentasi hukum. Yang ketiga adalah public speaking. Nah, ketiga ini sangat penting untuk dimiliki orang-orang hukum, terutama advokat di bidang litigasi. Jadi, kombinasi antara keduanya, antara substansi hukum dengan skill hukum, inilah yang akan menjadi alat utama untuk kita menjalankan pekerjaan kita sehari-hari nantinya. Nah, bahkan kalau saya bilang legal skill dan legal knowledge sama-sama penting memang. Tapi, menurut saya, daripada kedua itu, yang lebih prioriti adalah apa? Kalau saya lebih memilih kepada legal skill. Kenapa begitu? Karena legal skill ini adalah psikomotorik. Jadi, dia ini tidak bisa kita miliki hanya sekedar membutuhkan waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu dengan membaca. Legal skill ini perlu dilatih dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana cara melatihnya? Untuk teman-teman yang masih mahasiswa, tentu ikut ke dalam, tidak hanya di kelas ya, di kelas bisa, di kelas bisa jadi ajang latihan. Tapi, lebih bagus adalah ikut ke dalam sebuah organisasi. Misalnya, organisasi-organisasi akademik tentunya. Bisa juga organisasi-organisasi politik, tapi cari organisasi yang betul-betul legal skill kita itu bisa bermanfaat. Bagaimana cara mengurai masalah, bagaimana cara menyampaikan pemikiran kita kepada orang lain. Ini harus diputuk sebejak dari awal. Nah, makanya saran saya kepada teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, jangan buang waktu kalian. Mungkin kalau teman-teman masih suka main games, atau main futsal, dan lain sebagainya, mungkin intensitasnya harus dikurangi. Harus mulai diisi dengan legal skill. Karena ini penting banget. Saya dulu sama sekali tidak punya mimpi, atau bayangan untuk menjadi seorang advokat litigasi. Karena saya tidak bisa public speaking, dan lain sebagainya. Tapi karena ketemu senior-senior yang mengajari, teman-teman yang ngajak untuk bisa ikut organisasi, di lomba-lomba, dan lain sebagainya, itu menjadi bakal yang sangat baik ketika lulus. Wah, ternyata begitu banyak pekerjaan hukum yang membuka kesempatan untuk bekerja dengan memanfaatkan substansi hukum dan legal skill yang kita punya. Nah, kenapa saya bilang sebetulnya legal skill yang paling penting daripada substansi? Setelah itu bisa dibaca. Seminggu, dua minggu, sebulan, selesai. Karena S1 saya adalah hukum bisnis. Jadi S1 saya hukum bisnis. Nah, ketika saya ketemu dunia pekerjaan, dunia pekerjaan, mereka lebih melihat skill seseorang. Background saya hukum bisnis. Tapi sertifikat prestasi saya, itu banyak di bidang hukum tata negara. Dan itulah yang dilihat oleh orang-orang luar. Nah, ternyata juga saya diberikan pekerjaan-pekerjaan yang berbasisnya tata negara. Saya pernah jadi staff ahli di DPR, atau sempat menjadi aktivis. Nah, itu sangat berkait dengan norma-norma, mencualang norma, dan lain sebagainya. Karena itulah, jadi saya mendapatkan pekerjaan dulu, saya menikmati itu dulu, baru saya ambil S2 tata negara. Jadi sekarang S2 saya tata negara. Nah, itulah, itu yang menurut saya yang perlu dicari dan dimiliki oleh teman-teman saat ini ya, tentunya yang mungkin yang masih mencari ingin menjadi apa ke depan gitu. Legal skill, legal knowledge. Itu dua-dua, itu harus dikejar, dan ya sebisa mungkin dari sekarang untuk mengurangi waktu-waktu yang tidak produktif. Begitu sih, Mbak De. Oke, menarik sekali ternyata narasumber kita, walaupun konstitusional lawyer, kembali lagi latar belakangnya hukum bisnis. Nah, Bang Razif, saya jadi penasaran apa yang menjadi motivasi Bang Razif nih, misalnya tadi selain untuk, selain daripada mengikuti lomba, misalnya lomba debat, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan hal itu, karena saya sempat melihat juga, Bang Razif adalah mahasiswa yang sangat aktif, dulu sepertinya rekan-rekan semua, di perlombaan sering menang juga, di tingkat nasional. Nah, apa yang melandasi Bang Razif untuk, oh, baiklah saya ingin menjadi konstitusional lawyer? Iya, seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya saya juga tidak punya bayangan, atau cita-cita apapun itu, gitu ya, untuk menjadi konstitusional lawyer. Tapi memang saya memiliki cita-cita untuk menjadi lawyer. Oke, tapi tadi kan dari ketemu bisnis begitu, Bang. Nah, kenapa bisa jadi masuk ke sana? Nah, iya, itu dia. Sebetulnya menurut saya, saya tidak mengkonsep itu ya, saya tidak punya, wah, saya pokoknya nanti harus jadi konstitusional lawyer, nggak punya. Saya cuma punya cita-cita jadi lawyer, itu aja. Ya, lawyer apapun itu, saya tidak tahu, karena saya berasal dari, sebetulnya saya berasal dari keluarga yang, dalam keluarga besar itu, tidak terlalu aware dengan pendidikan, gitu. Jadi, saya tidak punya, apa ya, ketika kuliah, atau ketika sekolah itu, saya tidak punya bayangan, seperti apa itu profesi hukum, gitu kan. Bahkan, kayak gimana kuliah aja itu, kami nggak tahu, dulu kan, gitu. Tapi pokoknya saya mau masuk hukum saat itu, karena saya nggak bisa matematika dan fisika, kan, gitu kan. Dan itu yang paling, fakultas yang paling tidak ada hitungnya, saya lihat fakultas hukum. Benar. Saya masuk ke fakultas hukum itu juga, dengan tidak punya bekal public speaking, dengan tidak punya bekal rajin membaca. Jadi, saya betul-betul masuk fakultas hukum, ya karena alasan tadi, tidak ada ngitung, kan, gitu. Saya itu dulu, ketika, ini cerita, ini ya, apa, ya, sharing lah, ya kan. Untuk teman-teman juga. Semoga berguna, gitu. Jadi, saya masuk ke dunia kampus itu, sama sekali tidak memiliki background apapun, ya, cuma anak SMA biasa yang masuk kuliah, karena nggak bodoh, gitu kan, nggak bisa ngitung, ya, jadi masuk hukum, gitu. Ya, saya dulu hobi futsal, hobi main, nah, itu, itu kesaharian saya, tuh. Tapi, ketika kuliah, nah, disitulah saya mulai sadar, kalau kita banyak main, gitu, misalnya main game, kita memfokuskan hidup kita untuk main, gitu kan, atau untuk main futsal, apakah itu akan berguna untuk masa depan kita? Nah, saya berpikir, ternyata itu nggak berguna untuk masa depan saya, karena saya masuk fakultas hukum. Bagaimana caranya? Jadi, saya mencoba untuk gimana waktu yang saya pakai untuk main futsal dan main game, gitu kan, untuk hebat di dunia itu, saya konversi untuk hebat di dunia yang saya akan pakai ke depan, gitu, di masa depan, ya, karena saya masuk fakultas hukum. Jadi, saya betul-betul mengkonversi waktu-waktu saya untuk main game, untuk futsal, itu untuk belajar hukum. Nah, dari situlah saya mulai mencari, tuh. Mencari apa sih yang dibutuhin sama mahasiswa hukum ke depan? Saya coba ngobrol sama senior-senior. Saya tentu senior-senior yang, apa, ikut di organisasi akademik. Ketika kenal sama mereka, saya baru tahu. Saya baru dibukakan jalan, lah. Dikasih tahu. Kalau anak hukum itu, apa sih yang dibutuhkan? Oh, kita harus bisa public speaking, kita harus bisa paham beberapa aturan hukum, dan lain sebagainya. Mereka juga baru kasih tahu, profesi hukum itu ada A, B, C, D, E. Bahkan sampai semester 5, saya nggak tahu ada konstitusnya lawyer. Makanya saya masuk hukum bisnis. Karena kenapa? Karena banyak senior yang masuk hukum bisnis. Jadi karena-karena masalah itu saja. Tapi ketika kita berorganisasi, di situ skill kita dibina, kita baru tahu, sebetulnya kita ini hebat di bidang apa sih. Kan gitu. Nah, saya sempat menyesal masuk hukum bisnis. Kenapa? Karena ketika saya lulus dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang di bidang hukum bisnis, skill public speaking, menurut saya, menurut saya ya pribadi, mungkin teman-teman memiliki pandangan lain. Skill public speaking itu tidak terlalu dibutuhkan. Mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan di bidang hukum bisnis itu lebih bersinggungan dengan kontrak. Kita amankan kontrak atau due diligence misalnya. Kita cek dokumen-dokumen perizinan dan lain sebagainya. Sementara, background saya, selain organisatoris, saya juga di-batter dulu. Public speaking lah, salah satunya yang paling saya andalkan kan gitu kan. Dan ternyata, itu lebih cocok di apokat litigasi. Nah, itu butuh keberanian juga sih. Saya sempat kerja di perusahaan, jadi legal officer, dan saya rasa dengan skill yang saya punya dan pekerjaan yang saya jalani saat itu, ini nggak bisa membawa saya ke sebuah titik berkembang yang maksimal. Jadi, saya memutuskan untuk keluar dari legal officer. Saya keluar, saya cari pekerjaan lain. Saya ingin di-lawyer saat itu. Saya kepikiran untuk di-lawyer litigasi. Karena public speaking lebih dipakai di situ kan. Tapi belum seperti lawyer, saya masuk ke DPR dulu. Kerja di DPR, dan di situ juga sebetulnya public speaking tidak terlalu kepakai ya. Karena kita hanya support materi untuk anggota-anggota dewan kan begitu kan. Saya beranikan diri juga untuk keluar dari DPR. Nah, akhirnya saya masuk kantor hukum, sekarang di Integrity Law Firm, dan saya merasa memang pekerjaan inilah yang sangat sesuai dengan skill yang saya punya. Jadi, legal academic-nya ada, public speaking-nya ada, bagaimana cara mengolah argumentasi dan lain sebagainya itu semua sepertinya ada di sini. Jadi, itu mengalir aja sih. Nggak pernah saya rencanakan, wah, pokoknya harus jadi konstitusial lawyer. Saya menyesuaikan dengan skill dan minat saya ya. Minat saya ingin di mana, nah itu ya. Karena, kalau kita bekerja, tapi tidak sesuai dengan minat kita, itu setiap hari itu nggak, nggak apa ya, kita akan setiap hari itu lelah gitu menghadapi pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan kita sudah sesuai dengan minat kita, bahkan Sabtu Bigu kerja itu pun jadi ya, santai-santai aja. Jadi kita kayak nggak merasa ini kerjaan gitu loh. Memang karena kita senang aja menghadapi hal-hal seperti ini sehari-hari gitu. Bekerja sesuai passion ya Bang Razif ya. Berarti untuk saat ini. Oke. Menarik sekali untuk dalam hal ini Bang Razif, bisa tolong dijelaskan tadi untuk proses menjadi konstitusional lawyer, apakah itu berbeda dengan pengacara lainnya, apakah tetap mengikuti PKPA dan lain sebagainya, kemudian bagaimana kemudian nanti disumpahnya dan juga proses beracara saat di pengadilan. Oke. Kalau untuk konstitusional lawyer, kalau untuk beracara di mahkamah konstitusi, setahu saya sih tidak harus advokat ya. Jadi sebelum saya PKPA, kan gini, kalau lawyer itu kan setelah pertama dia harus pendidikan hukum, sarjana hukum, sarjana hukum atau sarjana hukum islam atau sarjana syariah, itu bisa kan. Nah setelah lulus itu ikut PKPA, PKPA, habis PKPA lulus, hujan advokat, habis hujan advokat, magang dua tahun, habis magang dua tahun, nunggu umur 25 di sumpah. Nah, waktu itu saya lulus tahun 2016, itu langsung ikut PKPA, langsung sumpah, eh langsung sumpah, sorry, langsung ujian. Nah, sampai nunggu beberapa tahun itu untuk sumpah. Saya baru, saya baru dapat lisens advokat tahun kemarin, belum sampai satu tahun malah. Tapi sebelumnya memang saya sudah beracara dari, sesuai umur, sesuai umur. 25 tahun ya? 25 tahun. Betul. Nah, tapi kalau untuk lawyer mahkamah konstitusi, itu sebetulnya tidak perlu advokat. Jadi, saya pernah GR, mewakili Perludem, saat itu, GR Undang-Undang Pemilu ya, itu sih belum dapat lisens advokat, dan bisa. Jadi, memang tidak ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, apa ya, memohon itu menguasakan ke advokat. Enggak harus orang yang berlisens advokat. Jadi, untuk di Mahkamah Konstitusi itu bisa, sebelum disumpah menjadi advokat itu, sudah bisa beracara. Bedanya nanti, ya mungkin, kalau advokat itu harus pakai toga, yang non-advokat itu bisa pakai batik saja. Itu untuk di Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk di, apa, petun bagaimana? kalau untuk di petun, itu tetap seperti biasa. Jadi, kita memang harus, apa, ikut, disumpah dulu. Di usia 25 dulu, disumpah dulu, dapat dulu namanya berita acara sumpah dan kartu advokat, baru bisa kita beracara. Begitu, Mbak Dea. Oke. Baik. Setelah lulus tadi, Mas Razif, apakah Mas Razif memang langsung belajar, mengejar untuk PKPA, kemudian harus lulus, atau bagaimana, Mas Razif? Kalau saya gini ya, kalau saya, kalau saya boleh sharing, saya merasa, masalah belajar, saya ini, ketika di kampus, itu lebih pintar daripada saat saya sekarang. Kalau saya merasa seperti itu. Oke. Kenapa? Ayah, gimana? Iya, silahkan Mas Razif. Oke. Kenapa begitu? Karena memang, dunia kampus saya, itu betul-betul saya manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan akademik itu. Jadi, baca buku, berorganisasi, lomba, dan lain sebagainya. memang, ya itu sudah jadi kayak apa ya, kayak kesenangan kita lah. Kan begitu. Nah, ketika lulus, kita mulai dihadapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Nah, pekerjaan-pekerjaan spesifik ini adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan, kan gitu. Dan datang terus-menerus. Sometimes, pekerjaan itu di bidang itu-itu aja, kan gitu. Jadi, kita, ya, kurang memiliki waktu untuk elaborasi di, di hal-hal lain, kan begitu. Monoton ya, Mas Razif ya? Ya, sedikit-sedikit monoton lah. Nah, makanya itu, beruntungnya, saya, ekspertise di bidang hukum Tata Negara dan hukum administrasi, karena kan, masih bersinggungan sama dunia akademik, teori, dan lain sebagainya. Jadi, masih bisa. Tapi, kebetulan istri saya di, dia corporate lawyer, dan, ya, saya perhatikan, saya perhatikan, memang sangat, apa ya, sangat monoton gitu ya. Duit dilihan, kontrak, finance, dan lain sebagainya. Tapi, di situ-situ aja tuh. Jadi, saran saya juga untuk teman-teman yang masih mahasiswa gitu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, yaitu, karena, gini, enak banget, ketika kita lulus dengan substansi hukum dan legal skill yang cukup gitu ya, ketika kita dihadapkan dengan berbagai pilihan pekerjaan, ya ternyata, semuanya tuh bisa, bisa kita jalani kan gitu. Tinggal bagaimana, minat kita ke arah mana. Nah, ini yang asik gitu kan. Tinggal kita sesuaikan dengan minat kita, dan kita tekunin di situ. Dan memang satu sih, yang berat satu menurut saya. Berani ngambil resiko. Jadi, yang saat itu sangat berat saya hadapi adalah resiko itu. Keluar dari zona nyaman. Kita sudah dapat satu pekerjaan, kita merasa nggak nyaman, berani kan untuk keluar. Itu yang berat menurut saya di situ. Saya beberapa kali melakukan itu gitu loh. Kadang rasa nggak nyaman itu, kadang ada dari kita sendiri, kadang dari orang sekitar. Saya pernah di LSM, itu ketika saya masih sangat muda ya, saya langsung masuk LSM, dan langsung dihadapi dengan perkara-perkara yang luar biasa. Sengketa sawit gitu, misalkan antara perusahaan dengan warga, yang itu pasti melibatkan tentara dan polisi, dan itu nggak di Jakarta. Ya ibaratnya itu di kampung orang gitu kan yang jauh. Nah itu kita masih sangat muda. Dan itu sendiri ya mas ya. Nah itu dia. Nah itu, sebetulnya saya senang dengan masalah-masalah seperti itu, tapi kan keluarga yang nggak senang. Nah ini juga rumit nih. Jadi, waktu itu saya ingat banget. Pertama kalinya itu, nama saya itu masuk koran. Media Indonesia. Itu saya senang-senang bukan main tuh. Masuk koran, dan saya gunting, saya clipping gitu kan. Saya kasih dingkai, saya kasih lihat ke orang tua. Ini prestasi menurut saya. Prestasi menurut saya justru, apa ya, suatu hal yang, apa ya, sangat ditentang oleh keluarga gitu. Jadi, ini juga yang harus teman-teman latih dari sekarang, bagaimana cara menghadapinya. Jadi, karena masalah itu ya, saya pilih untuk keluar dan cari pekerjaan lain gitu. Nah ini risiko-risiko seperti ini nih, yang juga penting untuk kita pikirkan dari sekarang. Oke. Oke. Menarik sekali, kuncinya berani ya rekan-rekan semua. Seperti kata Bang Razif tadi, kuncinya adalah berani keluar dari zona nyaman kita. Oke. Untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya, sudah bisa mengertikan pertanyaan melalui chat atau kolom komentar di Zoom. Nanti saya akan menunjuk, selagi kita akan melangsungkan sesi panel diskusi kita. Oke. Bang Razif, untuk konstitusional lawyer sendiri, apakah ada suka-dukanya bagaimana menjadi konstitusional lawyer, apakah penuh dengan tantangan atau serangan orang-orang, atau bagaimana, dan bagaimana pula keluarga, tadi kata Bang Razif, keluarga sebenarnya, di sini yang menjadi poin, salah satu poin pentingnya, bagaimana keluarga menanggapi hal tersebut, Bang Razif. Silahkan. Oke. Kalau untuk menjadi konstitusional lawyer, ya sebetulnya ini akan dihadapi oleh seluruh lawyer. Yang pertama, suka dukanya. Dukanya itu, ya sebenarnya ini bukan cuma konstitusional lawyer, dukanya itu adalah sistem hukum, dan penegakan hukum di republik kita ini masih sangat dependen. Ini adalah salah satu yang, masalah yang paling utama bagi profesi hukum menurut saya, terutama advokat. terutama orang-orang yang bukan pemegang kewenangan. Hakim, bukan hakim, bukan polisi, bukan kejaksaan, bukan apartus sipil negara. Tapi advokat. Beberapa kali, saya ditemukan dengan sebuah fakta yang argumentasi sekuat apapun, bukti sehebat apapun, tapi berhadapan dengan penegakan hukum yang masih sangat pragmatis, itu seringkali kami dikecewakan. Dan ini pilihan hidup juga. Sebetulnya mungkin akan ada beberapa yang advokat yang jauh lebih hebat, yang bisa menangani perkara itu tidak hanya hukumnya, tapi ekstralegalnya juga hebat. Memang secara realitas saya akui, itu penting juga untuk dilakukan. Tapi beratnya bagi kami, bagi saya, dan saya bilang kami, karena di kantor kami, integritas law firm, itu bukan cuma sekedar nama. Jadi, kalau bos kami itu bilang, integritas adalah kawasan kami, jadi integritas itu mata uang kami. Jadi, dalam menangani sebuah perkara, dalam mengadvokasi sebuah hal, kita murni bicara hukum, dan sangat kaku terhadap hal-hal yang bersifat ekstralegal. Jadi, sudah menjadi rahasia umum, misalnya rahasia publik, biasanya kalau kita bersengketa sampai tahap kasasi atau PK, biasanya ada orang-orang yang bertugas untuk mengawal perkara, dan lain sebagainya. Itu yang tidak pernah kami lakukan. Nah, kami betul-betul mendasarkan pada argumentasi fakta hukum. Nah, dibenturkan dengan realitas hukum, realitas penegangan hukum yang ada saat ini, itu sometimes bisa menjadi duka bagi kami. Jadi, meskipun argumentasi sudah sangat baik, fakta hukum sudah sangat jelas, tapi selalu putusan, putusan itu tidak sesuai dengan apa, bukan hanya dengan apa yang kami harapkan, saya berani bilang putusan itu tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya berlaku. Perkara yang baru kami tangani, pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020, kami merasa bahwa segala fakta yang kami, ya walaupun di Mahkamah Konstitusi kami tetap menang, tapi menangnya itu tidak maksimal. Karena akhirnya PSU kan jadi pemilihan suara ulang. Padahal, fakta-fakta hukum yang ada itu seharusnya menunjukkan lawan yang kami buat itu harusnya disqualifikasi. Karena betul-betul semua fakta itu sudah sangat terungkap. Struktur, sistematis, masif, dan pelanggaran-pelanggaran itu bisa kami susun dengan sangat baik. Tapi tetap saja di hadapan hukum di Indonesia yang masih sangat pragmatis seperti sekarang, itu akan menjadi duka bagi konstitusional lawyer dan menurut saya juga bagi lawyer-lawyer yang masih mempertahankan integritas dalam diri. Itu menurut saya suka dukanya. Oke, baik. Bang Razif, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Mungkin bisa kita beralih sembali kita panel discussion. Ini ada dari Arya Natan. Izin bertanya, menurut Bang Razif, seberapa penting organisasi sebagai penunjang di bidang konstitusi, terutama selama menjadi konstitusional lawyer? Silakan Bang Razif. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi organisasi dari Bang Razif apa dan bagaimana. Oke. Seberapa penting organisasi? Menurut saya organisasi itu sebuah wadah yang sangat penting. Bagi siapapun menurut saya. Dan kapanpun, dimanapun. Jadi ketika mahasiswa, ada organisasi-organisasi mahasiswa. Misalnya ada mood court community, ada lembaga debat, ada lembaga-lembaga kajian hukum, ada juga organisasi-organisasi ekstra. Seperti misalnya himpuran mahasiswa Islam, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Apakah itu penting? Menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena saat kuliah, di kelas itu kita hanya belajar materi yang bisa kita dapatkan kapanpun ketika kita mau. Kan begitu. Kita ingin belajar hukum lingkungan, misalnya kita tinggal beli hukum lingkungan, kita tinggal googling, baca beberapa artikel, kita tinggal lihat peraturan perundang-undangannya, dan sebagainya. Tapi yang tidak bisa kita dapatkan sehari-hari itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu ke dalam sebuah perkara yang nyata. Bagaimana cara kita melatih manajemen konflik, bagaimana cara kita menyampaikan nalar kita yang ada di kepala kita ini agar sampai ke kepala orang lain. Itu butuh organisasi di situ. Karena di organisasi lah. Banyak orang-orang bergabung, banyak kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan, dan bagaimana cara kita untuk mencari solusi. Kita formulasikan solusinya, dan kita bisa mempengaruhi orang-orang agar memakai solusi yang kita hadirkan. Itu adalah fungsi organisasi bagi diri kita sendiri. Bagaimana bagi orang lain? Tentu kalau kita bicara organisasi kampus, fungsi organisasi bagi orang lain, itu sangat jelas menurut saya. Misalnya lembaga debat. Lembaga debat, mungkin orang-orang di dalam yang berkompetisi. Orang-orang di dalamnya yang menghabiskan waktu untuk belajar. Orang-orang di dalamnya yang sakit-sakitan untuk lomba. Tapi ketika mereka menang, ketika mereka berprestasi, yang terangkat bukan hanya organisasi dan orang-orang di dalamnya, tapi seluruh mahasiswa di kampusnya. Bahkan kampusnya itu sendiri. Itu kita bicara dalam hal dunia kampus. Bagaimana di luar kampus? Di luar kampus pun organisasi juga sangat memainkan peran luar biasa bagi pembangunan. Contohnya apa? LSM-LSM. LBH-LBH. Mereka adalah organisasi, bahkan partai politik gitu ya. Seharusnya secara teoritis, memang sangat memainkan peran yang signifikan bagi perkembangan masyarakat. LSM-LBH, bagaimana mereka menjadi pembela bagi orang-orang yang tidak mengerti hukum, bagi orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-hak. mereka maju ke depan untuk melakukan itu. Bekerja sebuah perkerjaan yang sangat luar biasa, mulia, dan keren menurut saya. Bagaimana partai politik? Partai politik juga. Mereka adalah gabungan daripada orang-orang yang ingin mencapai sebuah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, kepentingan golongan, golongan yang memiliki kesamaan kepersepsi untuk menjalankan hidup sesuai dengan minat mereka. Organisasi-organisasi inilah yang membuat sebuah kepentingan perorangan yang tadinya kita bisa melihat tidak terlalu penting, tapi ketika mereka bergabung dalam sumber organisasi, kepentingan itu eksikensinya akan muncul dan lebih mudah untuk diperjuangkan. Jadi peran organisasi menurut saya itu sangat penting untuk dalam kita menjalankan konstitusi negara. Nah, sekarang tinggal tergantung bagaimana organisasi itu benar-benar menjalankan kepentingan bersama. Jadi organisasi ini tidak hanya sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan-kepentingan individu. Nah, bagaimana cara untuk membina itu? Nah, itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri saat ini. Masing-masing dari kita harus memiliki apa? Dan menurut saya mahasiswa sekarang ini sudah sangat luar biasa ya. Sangat-sangat maju daripada mahasiswa masa kemarin, apalagi jaman-jaman saya. Mereka bisa membuat demo yang sangat luar biasa, demonstrasi yang sangat luar biasa untuk kepentingan masyarakat. Walaupun ada beberapa oknum atau pihak-pihak lain yang menyatakan itu cuma buang-buang waktu dan lain sebagainya, mending mikirin masa depan. Menurut saya orang-orang yang seperti itu tidak paham bahwa masa depannya sedang diperjuangkan oleh mahasiswa. Nah, itulah menurut saya peran penting dari organisasi terhadap berkonstitusi. Oke. Berarti organisasi itu sebagai latihannya kita untuk menempuh ke dunia luar begitu ya Pak Rasif ya? Iya, di dunia kampus seperti itu. Oke. Baik. Ini sudah banyak sekali pertanyaan. Mari kita bacakan satu persatu. Mungkin setelah ini saya akan minta konfirmasi dari penanya. Ini ada dari Zaki Ihsan. Mohon izin bertanya, mengingat pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara, terutama hak persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Bagaimana relevansinya secara nyata dan real dalam konteks dengan melihat praktik konstitusional yang pada aspek pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin? Apabila lebih ditekankan pada wujud pemberian keadilan, terutama keadilan yang bermanfaat. Silakan, Bang Rasif. Mungkin satu persatu. Oke. Pernama gini ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, open video dan open mikrofon, mungkin bisa dipersilakan juga. Karena dalam diskusi-diskusi kali ini saya sangat senang jika teman-teman bisa langsung bertanya secara langsung. Karena ini juga, jadi bukanlah tidak hanya satu arah, jadi bisa juga jadi ajang latihan kan untuk teman-teman yang ingin melatih public speaking dan lain sebagainya. Jadi, nggak perlu takut merasa, ah mau tampil nih, mau pamer nih apa, pesetan gitu. Itu, kalau kalian ingin menyampaikan langsung, ingin melatih public speaking dan lain sebagainya, itu betul-betul sangat saya apresiasi. Nah ini pertanyaan nih, saya perlu baca ulang nih, sorry. Mungkin itu memberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud dari penuh. Bagaimana lepansinya secara nyata dan berlalu. Mungkin lagi Pak Razif membaca, rekan-rekan panitia bisa mempersilahkan Zaki Isan untuk di-open mic-nya dan juga open videonya mungkin? Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih Kak, ya. Moderator. Oke, siap. Selamat malam. Perkenalkan Bang Razif. Kalau kenal juga. Halo, saya dari... Oke, dari mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 Universitas Mureyakudus di Pantura, Jawa Tengah. Oke. Di dalam nuansa malam ini, saya hendak mempertanyakan beberapa, terutama terkait dengan constitutional lawyer ya, Bang. Karena dalam konteksnya, mengingat pemberian bantuan hukum ini kepada masyarakat miskin merupakan wujud dari penggunaan hak konstitusional setiap organ negara, terutama hak persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Nah, muncul sebuah pertanyaan dan yang mungkin bagi saya sedikit asumtif Pertama, bagaimana relevansinya nih Bang secara nyata dan real dalam konteksnya kita dengan melihat praktik konstitusionalnya yang pada aspek pemberian bantuan hukum di sini terhadap masyarakat miskin apabila ditekankan pada wujud pemberian keadilan terutama dalam kalau kita mengingat bagaimana pula dalam hal ini kenyataan dalam konsep memanusnahkan manusia lebih berada pada kondisi di mana perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat lebih mengacu pada kecenderungan tidak mampu apakah hal ini dapat dikatakan tetap harus mendapatkan bantuan hukum karena senyatanya bantuan hukum diperoleh oleh orang-orang dengan finance yang elit lah katakanlah karena mengingat juga adfokat punya standar sendiri dalam hal ini yang ketiga Bang melihat wujud persamaannya di depan hukum tidak mampunya seorang yang untuk melakukan gugatan apakah pemuluhan hak-haknya dapat dipenuhi secara utama oke Zaki mungkin pertanyaannya saya sudah nanggap ya jadi mungkin kalau saya boleh menarik garis pertanyaan utamanya adalah mengenai bantuan hukum keadilan bagi bantuan hukum apakah adil gitu orang masyarakat miskin berhak atas bantuan hukum tapi juga orang-orang dengan finansial yang elit gitu tadi katanya ya juga bisa meng-hire advokat ya sebetulnya dalam konsep bantuan hukum yang kita kenal selama ini memang bantuan hukum itu diberikan kalau ini kepandangan saya bantuan hukum itu kan ada namanya bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono misalnya dari pidana atau bisa pro deo di hal perdana tanah kalau pada dasarnya setiap orang itu berhak untuk mendapat pembelaan hukum karena tidak semua orang mengerti hukum tidak semua orang belajar hukum tapi semua manusia itu adalah subjek hukum mereka adalah mereka perilaku mereka sehari-hari itu diikat oleh hukum jadi mereka sometimes tidak tahu apa yang mereka lakukan secara hukum jadi mereka berhak untuk mendapat pendampingan hukum dan pembelaan hukum nah pendampingan dan pembelaan hukum itu kan jasa jasa yang ditawarkan oleh para advokat misalnya tentu para advokat itu memiliki standarnya masing-masing dalam memberikan jasa hukum kepada orang yang membutuhkan nah bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu nah justru ya inilah dikenal konsep bantuan hukum cuma-cuma ada pro bono ada pro deo dan bahkan ada juga apa LSM-LSM misalnya yang memiliki legal standing untuk mengajukan bugatan atas kepentingan-kepentingan bersama yang seringkali orang-orang yang memiliki kepentingan ini tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup contoh misalnya walhi warna lingkungan hidup mereka itu punya legal standing mengajukan perkara-perkara di bidang kerusahaan lingkungan lalu ada LBH-LBH yang mereka juga sering memberikan bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang tentu tidak memiliki akses untuk membayar jasa-jasa advokat yang luar biasa mahal apakah ini menjadi tidak adil tentu tidak justru ini hukum memberikan akses untuk menyetarakan posisi antara orang-orang yang memiliki finansial yang cukup untuk menghayat advokat dengan orang-orang yang tidak memiliki finansial yang cukup bahkan setahu saya kalau di pidana itu jika hukuman yang diancam itu lebih dari 6 tahun kalau tidak salah itu jaksa itu wajib atau polisi itu wajib menghadirkan pengacara publik untuk apa namanya tersangka atau terdakwanya jadi menurut saya itu itu bukan tidak adil justru itulah negara meletakkan membuat sebuah sistem agar orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup dengan yang tidak cukup bisa berhadapan secara setara di hadapan hukum menarik Bang Razif mungkin saya sedikit menyisipkan pertanyaan dalam hal misalnya pro bono tadi banyak sekali kasus-kasus dimana para pengacaranya itu tidak benar-benar mendampingi si orang miskin ini Bang Razif karena kan ada masalah finansial dan lain sebagainya oleh karena itu pengacaranya itu mungkin sedikit nakal ada oknum-oknumnya itu apakah dalam hal ini negara juga memberikan jaminan bahwa si pengacara tersebut memang akan memperjuangkan hak dari orang miskin ini Bang kalau menurut saya negara tidak akan sanggup untuk mampu menjangkau ke arah sana jadi negara itu memang hanya sanggup untuk menyediakan apa namanya peraturan ya bahwa bahkan ada di konstitusi kalau kita ingin menaksirkan konstitusi itu secara komprehensif gitu ya ya setiap orang berhak memiliki pesamaan pekudukan yang sama di hadapan hukum ya bisa diperlakukan yang sama mendapatkan pembelaan yang sama dan sebagainya negara menurut saya tidak akan mampu itu untuk bertanggung jawab sampai sejauh itu kenapa lagi-lagi negara memiliki terbatasan dan lagi-lagi itulah mengapa masyarakat ini dituntut untuk memiliki integritas yang baik saya ingin menyinggung begini saya tidak tahu bagaimana sekarang tapi dulu saya sempat kepikiran untuk meriset apakah mata kuliah etika profesi hukum itu diwajibkan dalam seluruh kampus di Indonesia setempat tanya teman-teman saya di kampus-kampus lain ada mereka yang tidak mengambil etika profesi hukum menurut saya etika profesi hukum itu adalah mata kuliah yang sangat penting tapi karena kondisi masyarakat kita atau para mahasiswa kita juga yang semakin pragmatis mereka merasa etika profesi tidak terlalu penting yang penting adalah apa hukum pertambangan hukum perdata hukum bidang benar-benar materi hukum yang bisa menunjukkan kehebatan mereka di depan klien atau di depan orang lain padahal etika profesi hukum itu adalah benteng utama untuk setiap lawyer dalam menjalankan profesinya sama seperti teman-teman SMA misalnya karena saya juga merasakan itu mata pelajaran BBK waktu itu bimbingan konseling itu banyak sekali orang-orang yang mengerjakan soal dan lain sebagainya itu sangat mudah padahal itu yang ditanya adalah aspek kejujuran semua dalam bimbingan konseling itu ini yang harus kita integritas lagi jawabannya ini yang perlu kalau kita ingin membangun bangsa yang besar menurut saya pertama kita harus mulai seperti itu dan kedua kita harus mulai dari anak-anak kita juga atau adik-adik kita bahwa menjaga etika etika profesi menjaga integritas kejujuran itu merupakan sebuah hal yang penting jadi hidup itu tidak hanya sekedar bagaimana menghasilkan uang bagaimana bisa hidup mewah gaya-gaya antepan orang-orang tapi bagaimana cara menjadi orang yang hidup dengan menjalankan integritasnya dan tidak menurutkan orang lain nah itu tadi kaitannya adalah bagaimana dengan lawyer-lawyer yang sudah diberi kesempatan oleh negara untuk membantu orang-orang tidak mampu lalu ternyata mereka menggunakan kesempatan itu karena ini cuma pro bono salah-salah jadi itu sangat sangat apa sangat sangat disayangkan menurut saya menurut saya sih begitu baik oke Bang Razif ini ada pertanyaan lagi terkait dengan constitutional lawyer dari Mas Webi Ahmad Rifalti terkait dengan latar belakang constitutional lawyer dalam melakukan GR baik kepada MK ataupun MA silahkan Mas Webi bisa di on mic Halo Assalamualaikum Bang Razif Halo Bro Webi Mbak Dea Natali dan para penyelenggara sekarang ini Bang Razif saya mau nanya sebagai constitutional lawyer dalam melakukan judicial review kepada MK ataupun SMA apa sih Bang latar belakang constitutional law lawyer dalam menguji atau judicial review MK atau Mas apakah tidak banyak pula dalam kepentingan bisnis dan menyampingkan kepentingan umum oke oke menarik sekali Bapak Azif ya memang kalau kita bicara kepentingan itu sangat banyak kepentingan ada kepentingan kepentingan sosial ada kepentingan keagamaan ada kepentingan politik bagaimana kepentingan bisnis wow sangat banyak sangat banyak kembali lagi apa sih syarat legal standing untuk mengajukan judicial review kemakamah konstitusi ada lima aja dan itu bicara kepentingan menurut saya pertama ada hak konstitusi yang diberikan oleh undang-undang dasar yang kedua hak konstitusinya dianggap dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang kerugiannya bersifat potensial aktual aktual spesifik atau setidaknya potensial ada hubungan kausal antara hak konstitusi yang dijamin dengan kerugian dan yang terakhir adalah dengan di fornisnya undang-undang tersebut oleh makamah akan menghilangkan kerugian tersebut nah ini kan kita bicara kepentingan semua disitu kepentingan apa lagi-lagi tergantung teman-teman yang memiliki kepentingan yang dirugikan siapa yang pihak yang berhak untuk majukan judicial review di makamah konstitusi orang-an masyarakat hukum adat badan hukum publik atau privat pun juga dibolehkan atau lembaga negara nah masing-masing dari mereka tentu memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda nah saya sendiri apakah saya pernah menagani perkara-perkara yang menguji undang-undang dengan latar belakang kepentingan bisnis mungkin untuk menguji secara langsung mungkin belum tapi kalau untuk menyusun argumentasi bersama-sama memang ada kepentingan-kepentingan bisnis yang kadang perlu diselamatkan karena berlakunya sebuah undang-undang pengalaman saya adalah contoh misalnya mengenai spam sistem penyediaan air minum saat ini spam ini dengan aturan yang baru saya tidak bicara spesifik dalam aturan yang baru spam itu harus dikelola oleh perusahaan air minum daerah yang mana data yang ada saat ini pengelolaan sistem penyediaan air minum oleh PDAM itu hampir 70% itu buruk dan PDAM yang bagus saat ini itu justru dilaksanakan oleh swasta ini fakta dan kalau kita biarkan swasta ditutup aksesnya untuk mengelola penyediaan air minum maka akan ada banyak daerah-daerah yang justru tidak bisa mengalami air minum misalnya seperti itu nah kadang kepentingan-kepentingan ini juga adalah kepentingan bisnis yang perlu diselamatkan dengan menguji undang-undang nah ini kita bicara kepentingan bisnis yang menurut saya penting untuk diselamatkan dengan tidak menyampingkan kepentingan masyarakat tapi banyak juga kepentingan-kepentingan bisnis yang diajukan ke judisa-judisa resmi ke mahkamah konstitusi dengan mengesampingkan banyak banyak kepentingan masyarakat teman-teman mungkin bisa misalnya undang-undang apa ya biasanya di bidang pertambangan dan di bidang-bidang perkebunan nah itu untuk menyelamatkan kepentingan bisnis nah bagaimana kepentingan masyarakat ya banyak juga masyarakat-masyarakat yang mengajukan judicial review untuk kepentingan mereka kepentingan masyarakat banyak contohnya yang sekarang lagi yang sekarang lagi viral atau lagi sangat guning itu judicial review mengenai omnibus law yang mana memang saya juga mengambil sikap ikut kepada sikap yang menolak omnibus law nah ini ini adalah kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan dengan kepentingan bisnis karena omnibus law itu dalamnya sangat-sangat menguntungkan para pebisnis menurut saya jadi di mahkamah konstitusi itu memang kepentingan itu tergantung daripada siapa yang mengajukan judicial review nah bagaimana peran konstitusional lawyer tentu sebagai konstitusional lawyer lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing jika merasa undang-undang yang ingin digugat ketika dibatalkan justru akan menjadi buruk bagi masyarakat pandang umumnya advokat itu harus memiliki hak untuk menolak mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya jadi tinggal tergantung bagaimana hati nurani daripada masing-masing advokat masing-masing konstitusional lawyer kepentingan mana yang ingin dibela jadi tidak tidak mesti advokat itu tidak boleh menjadi wakil dari perusahaan dalam menguji undang-undang ya tidak juga karena lagi-lagi kembali ke kepentingan apa yang goals daripada klien yang ingin mengajukan judicial review terhadap undang-undang tersebut begitu sih Mas Weby oke silahkan Mas Weby mungkin ingin memberikan tanggal di depan atau ada pertanyaan lagi ya memang dikit apa ya dari bukan pengalaman ya yang saya ketahui banyak juga memang yang melakukan judicial review untuk kepentingan bisnis dan dengan menyampingkan kepentingan dan seharusnya Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi atau para Hakim Mahkamah Konstitusi ataupun baik Hakim Mahkamah Bersambung bertindak secara bijak dalam melakukan uji material tersebut namun tidak banyak pula para Hakim yang menyetujui apa yang dilakukan JR oleh para-para kepentingan bisnis yang menyampingkan kepentingan Nah selanjutnya kita sebagai constitutional lawyer apakah ada cara efektif selain melakukan judicial review baik ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke Mahkamah Agung oke kalau kita bicara mengenai apa ya efektivitas norma gitu ya kita ingin batalkan atau tidak tentu memang kita belajar di kampus itu ada legislative review ada judicial review nah memang yang paling efektif adalah judicial review karena mereka apa skema yang legal dan betul-betul head to head gitu ya dengan para pemohon nah ada juga cara lain selain daripada judicial review itu adalah legislative review tapi kalau legislative review itu jalurnya politis politis itu berarti betul-betul sebuah pekerjaan yang sangat rumit menurut saya dibanding dengan judicial review jadi satu review itu kita bisa mulai dari kajian-kajian masyarakat kajian para ahli jadi kita sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang untuk mereview sebuah perundangan misalnya itu adalah undang-undang berarti bisa kita kirim ke presiden atau bisa kita kirim ke DPR RI atau itu adalah misalnya peraturan pemerintah bisa kita kirim ke kementerian-kementerian terkait nah memang ada juga tadi kan disebutkan juga misalnya ke Mahkamah Agung Mahkamah Agung itu berarti kan HUM hak uji materi nah itu selain daripada uji materi di Mahkamah Agung itu menkumham itu baru bikin peraturan perundang-undangan gak baru sih udah beberapa kalau gak salah satu atau dua tahun lalu itu tentang harmonisasi atau uji uji horizontal uji horizontal peraturan perundang-undangan itu outputnya adalah rekomendasi yang mana menurut saya itu juga kurang terlalu efektif menurut saya ya memang yang paling efektif adalah melakukan itu di judicial review Mas Weby antara di Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dan di Mahkamah Agung untuk apa namanya peraturan di bawah undang-undang kenapa saya menyatakan legislative review itu kurang efektif omnibus law misalnya atau undang-undang KPK nah sehebat apa kemarin itu demo daripada teman-teman mahasiswa kan itu yang sangat luar biasa itu tapi tetap aja para pemegang kepentingan para stakeholder tidak bergeming mereka tetap mengundangkan itu mereka tetap menganggap itu adalah norma yang paling baik jadi tetap judicial review adalah cara yang efektif cara-cara lain mungkin bisa menjadi supporting alternative way untuk kepentingan para teman-teman para masyarakat begitu Mas Weby ya udah cukup jujir ada ilmu baru juga yang saya dapat dari Mas Agung terutama tentang tadi kayak kuman kumham itu apa namanya Mas menghancurkan ada itu uji-uji horizontal itu yang menguji antara PP dengan PP apakah harmonis atau tidak nanti keluar rekomendasi untuk masing-masing lembaga itu apa namanya mengubah mana nih yang saling tumpang tindih itu ada PP apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Mas Weby terima kasih Mas terima kasih Sama-sama Mas Weby semoga bermanfaat baik kita bisa lihat Mas Weby berseri-seri sekali mukanya setelah dijawab pertanyaan oleh Bang Razif ya oke kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya agar semakin banyak yang berseri-seri malam hari ini dari Justisya Handika Putri selamat malam ingin bertanya sebagai praktisi hukum profesional bagaimana cara menghadapi intrik-intrik yang ada di dalam beracara terlebih ketika beracara di MK silakan Mbak Justisya Handika Putri mungkin rekan-rekan operator bisa dibantu baik terima kasih atas kesempatannya baik selamat malam salam hormat Bang Razif saya mau bertanya karena selaku praktisi hukum ya jadi memang tidak kita kemunggiri yang namanya intrik-intrik itu kan pasti selalu ada tujuannya kan ya kurang lebih untuk mementingkan atau mendahulukan kepentingan-kepentingan suatu pihak untuk didahulukan untuk dimenangkan jadi karena kebetulan saya juga kemarin Januari baru sumpah jadi kan saya juga pada akhirnya nanti kan jadi praktisi juga lawyer juga langsung terjun juga gitu ke masyarakat juga beracara jadi saya mau minta ini sih lebih ke gimana sih mungkin triknya atau bagaimana cara untuk menghadapi intrik-intrik yang tidak kita mungkin pasti itu akan selalu ada baik mungkin perdata bidana maupun di konstitusional itu sendiri di UMK itu sendiri oke memang betul ya seperti yang saya sampaikan tadi itu dalam buka menjadi orang-orang yang berkecimpung di dunia profesi hukum di luar para pemegang kewenangan gitu itu intrik itu selalu kita temukan nah bagaimana cara menghadapi itu pertama itu yang harus kita kuatkan adalah penguasaan sampaikan hukum jadi intrik itu pasti oke mungkin ada sedikit jaringan masalah jaringan dari Bang Razif Barokah mungkin kita akan melanjutkan sembari menunggu Bang Razif untuk rekan-rekan semua jika memang ingin ada pertanyaan lanjutan silahkan yang kedua tentu oke baik Bang Razif sudah kembali lagi bersama kita oke tadi sempat putus iya benar Bang mungkin bisa diulangi lagi saya sudah jawab tadi oke bisa diulangi lagi mungkin Bang jadi memang dalam dunia profesi profesi hukum intrik itu selalu ada seperti yang saya sampaikan tadi nah bagaimana cara kita menghadapi itu pertama ialah penguasaan yang kuat terhadap substansi hukum karena intrik-intrik ini pasti bertentangan dengan hukum ya misal ada advokat bertemu dengan hakim ada terdakwa atau tersangka bertemu dengan penyidik dan lain sebagainya ini kita bicara KPK gitu misalnya nah ini yang harus kita kuatkan jadi intrik-intrik apa yang bertentangan dengan hukum dan ini yang harus di-challenge diadu begitu yang kedua adalah keberanian nah ini kadang yang sedikit sulit ya karena memang biar bagaimanapun berjalan di sebuah pasus itu sangat bergantung pada para pemegang kewenangan itu ya tapi tetap pada prinsip kita kalau memang benar ya itu harus kita perjuangkan contoh misalnya advokasi advokasi oke mungkin ada sedikit jaringan masalah lagi kepada Bang Razif karena tadi ada oke Bang Razif sudah kembali lagi oke tadi sampai mana tadi sampai mana Mbak Dea mungkin tadi sedang masuk ke dalam pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Justisi Handika Putri ya tadi masalah ini sudah ya masalah penguasan substansi hukum sudah ya oke nah yang kedua adalah soal keberanian jadi kita juga harus berani gitu untuk men-challenge atau protes terhadap orang-orang yang melakukan intrik-intrik itu karena kan intrik ini kan pasti dilakukan antara salah oke mungkin sedikit ada gangguan jaringan lagi iya iya kalau masih sudah support oke sebelum mengulangi lagi untuk yang keempat kalinya oke silahkan Mbak Radip ya jadi itu bicara keberanian juga jadi kita juga berani protes gitu kan jadi saya sedang menangani perkara di Kota Baru gitu kan apokasi hukum kepada ribuan petani yang tanahnya diambil oleh perusahaan nah itu ada peran peran penegak hukum itu kita harus challenge tuh antara peran mereka dengan fakta yang mereka lakukan di lapangan jika itu terlalu jauh dan bertentangan dengan kewenangan-kewenangan mereka dengan penguasaan substansi hukum kita berani untuk men-challenge itu misalnya kita ajukan ke propam dan lain sebagainya nah ini yang bisa dilakukan oleh kami-kami sebagai pihak yang tentu ingin melawan intrik ini dengan dengan apa dengan tidak keluar dari jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan jadi kami tidak melawan intrik dengan intrik balik gitu kami tidak melawan suap dengan suap yang lebih besar jadi kami jadi kalau saya jujur saja kalau ada kalau ada orang mau pakai jasa saya dan mereka berharap ini pasti menang atau ya begitulah saya tidak akan pernah bilang pakai saya terus menang karena kami kami tidak pernah melangkah dari jalur itu ada garis pembatas yang sangat jelas bagi kami kami tidak sama sekali tidak mau terlibat dalam intrik-intrik yang tidak seharusnya jadi kalau saran saya kuatkan substansi hukum dan kuatkan keberanian untuk membela kepentingan yang memang harus-harus dibela begitu Mbak oke bagaimana Mbak Justisia ini namanya hukum sekali ya memang sudah dari lahir sepertinya ditakdirkan untuk berkecimpung di dunia hukum kayaknya gitu orang tuanya orang tuanya dua-duanya kerja di hukum kayaknya kayak kebetulan ya sih Bang kebetulan tidak heran oke teran udah aneh jadi yaudah masuk hukum aja gitu oke ini sedikit berbeda dari motivasinya Bang Razif tadi menghindari matematika dan fisika Kak Justisia ini karena namanya oke bagaimana Kak Justisia tadi apakah sudah jelas substansi hukumnya diperkuat dan kemudian tentang keberanian itu ya pastinya betul tadi kata Bang Razif gak sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan tapi bertahun-tahun ya Bang itu harus diasah terus ya jadi kalau menurut saya sih terlebih tentang keberanian itu sendiri karena yang namanya intrik itu kan pasti yang memiliki kepentingan pasti lebih powerful dibanding kita kan sebiasanya jadi ya kalau menurut saya sih belak lagi itu lebih ke mengasah dibanyakin prakteknya kali ya lebih ke betul oke kalau mungkin bisa gak sih Bang cerita singkat aja pernah gak sih ada pengalaman serupa gitu terus kemudian langkah langkah spesifik apa sih yang diambil tapi singkat aja mungkin gak perlu mention pihak tapi lebih ke secara general aja gitu mungkin itu terakhir dari saya oke oke begini langkah-langkah pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini dulu kami sering mengandalkan KPK jadi untuk untuk apa namanya mengawasi agar perkara yang perkara cukup besar gitu kan dan kami tidak ingin kalah karena intervensi yang tidak-tidak jadi biasanya kami menyurati KPK untuk memantau perkara tersebut dan kita mention ke para penegak hukumnya bahwa ini sudah dipantau oleh KPK dan saat itu KPK memiliki keuntungan untuk penyadapan jadi itu cukup efektif untuk membuat perkara berjalan dengan normal itu satu yang kedua juga kita biasa melakukan advokasi media nah ini penting juga kenapa? karena sebuah perkara jika tidak banyak pasang mata yang menyorop ke arah sata itu potensi untuk kecurangan dan sebagainya itu tinggi jadi kita melakukan advokasi media agar banyak mata yang tertarik untuk mengawasi perkara tersebut sehingga potensi untuk melakukan kecurangan dan intrik-intrik tadi itu bisa diminimalisir begitu oke kamu dipanggil apa Jusisia? gimana? kamu dipanggil siapa? nama panggilan kamu nama panggilan kamu? nama panggilannya Jusa oh Jusa jadi saya juga lagi mikirin nama anak karena kan kamu sama-sama di dunia hukum ya kerjanya tapi nama jadi suruh cari nama yang berbau buhukum yang ini bagus nih Jusisia Handika Putri kalau saya kepikiran nama anak yang berbau hukum sekarang itu tumpul ke bawah oh waduh di salah latinnya aja biar lebih keren oh iya betul-betul atau nama yang berbeda misalnya mbak Zim tumpul ke bawah tapi terlaki-laki ini apa ya mungkin rekan-rekan panitia nanti boleh bantu memilihkan nama untuk anak kemanusiasi bagaimana mana ini ya oke bagaimana kak Jusisia? saya mungkin cukup cukup sangat jelas tadi sangat praktikal banget sih masukannya apalagi tadi melibatkan pihak ketiga ya melibatkan instansi dari KPK dan juga media berarti kan berarti kita juga harus memperkuat networking juga ya bang ya karena lagi-lagi saya sadar betul networking itu harus diperkuat untuk nge-backup juga terima kasih sangat menginspirasi banget semoga bisa jadi profesional lawyer kayak bang Razif juga amin amin terima kasih oke jadi saya saya teringat jadinya Fox Populi Fox Day semakin banyak mata yang melihat maka semakin banyak juga yang harus bersuara begitu oke ini ada satu pertanyaan terakhir bang Razif sebelum kita menutup sesi pertanyaan hari ini dari Rahmat Said bagaimana prospek constitutional lawyer ke depan bang karena dengan masih relatif minimnya kasus konstitusi dengan banyaknya lawyer-lawyer konstitusi silakan kepada Rahmat Said saudara Rahmat Said mungkin Pak Litya bisa dibantu oke ini menarik sekali karena inilah tujuan praktikalnya dari kita bekerja benar-benar Razif selain dari passion itu sendiri oke sudah bersama kita Mas Rahmat Said silakan belum terdengar suaranya Mas Rahmat Said mungkin bisa di bisa diperbaiki dulu belum iya belum terdengar suaranya Mas oke oke mungkin sembari dari Mas Rahmat Said untuk membenarkan audionya silakan Bang Razif mungkin bisa di bisa dijawab pertanyaan tadi bagaimana prospek constitutional lawyer ini ke depan bang coba kita kasih 10 detik untuk Said dia ganti headset oke banyak juga yang mahal baru dikeluarkan oke silakan Mas Rahmat Said masih terdengar ya terdengar 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 tapi sebelumnya saya sarani jangan kasih nama tumpul ke bawah bang ya oh jangan ya ya kita semua akan memberikan saran seperti itu kepada mereka oke oke siap jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator ada juga terima kasih materi yang sangat baik kali dari bang saya hanya ingin memperjelas kemudian membuka lagi kembali mata kami mata hati kami supaya benar-benar ingin yang ingin berkarir di dunia constitutional lawyer ini berdekat hatinya untuk bisa terjun ke dunia ini bagaimana sih bang sebenarnya prospek constitutional lawyer ke depan dengan saya katakan yang masih minimnya kasus konstitusi sekarang ini dibanding dengan banyaknya advokat-advokat yang ada bagaimana kemudian strategi-strategi apa untuk memastikan bahwa kantor kita ataupun yang kita bawahi itu masih bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya oke kalau begini saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya di kantor sebagai lawyer saya belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjawab sebagai seorang yang memiliki kantor hukum jadi kalau menurut saya sebagai lawyer sendiri bagaimana prospek ke depan menurut saya sangat baik kenapa sangat baik ini pendapat pribadi ya tentu mungkin teman-teman memiliki pendapat masing-masing mengapa sangat baik konstitusional lawyer pertama kalau kita bicara di mahkamah konstitusi yang paling sering perkara yang kita hadapi itu adalah judicial review misalnya mengapa prospek ke depan sangat baik karena menurut saya dari tahun ke tahun kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dari para para pemegang kawaran semakin menurun kenapa semakin menurun karena saya lihat saya perhatikan dan juga ditulis oleh para teman-teman pengamat dalam undang-undang kita yang sering diprioritaskan adalah bagaimana sebuah kepentingan itu bisa masuk bisa ditulis dalam sebuah norma tanpa mengedepankan atau tanpa memperhatikan aspek-aspek formil kebutuhan perundangan dan juga tanpa memperhatikan hak-hak konstitusionalitas yang dijamin dalam undang-undang dasar artinya apa ke depan jika banyak undang-undang yang disahkan maka akan semakin besar potensi undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar kan begitu entah masyarakat atau dalam hal saya takut putus lagi tadi atau dalam hal kepentingan bisnis bagaimana kepentingan bisnis misalnya kita tentu bicara klien pastikan biasanya kita bicara perusahaan apakah setiap undang-undang itu yang kita lihat bertentangan dengan undang-undang dasar atau merugikan masyarakat itu selalu pro dengan kepentingan bisnis atau misalnya begini apakah seluruh undang-undang yang ada kepentingan bisnis disitu apakah selalu buruk misalnya begitu sebetulnya tidak juga karena kadang ada juga undang-undang yang baik untuk kelompok bisnis tertentu tapi tidak baik untuk kelompok bisnis yang satunya bagaimana cara kita ini untuk menyimbangkan keduanya melalui judicial review jadi itu adalah pandangan saya mengenai konstitusional lawyer yang menangani judicial review peraturan perundang-undangan itu satu yang kedua selain judicial review peraturan perundang-undangan yang seringkali juga menjadi sengketa di mahkamah konstitusi itu ialah sengketa pemilihan baik itu pemilihan nasional ataupun pemilihan daerah dan setiap pemilihan itu sangat-sangat banyak apalagi kita mau pemilihan serentak berarti itu nanti akan ada pemilihan presiden ada pemilihan anggota DPR 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 di tingkat satu DPR DPR di tingkat dua ada pemilihan gubernur dan ada pemilihan bupati dan itu semua para calon-calon yang berkontestasi di sana mereka tidak semuanya mengerti hukum tata negara mereka tidak semuanya mengerti hukum pilkada jadi kecenderungan para kontestan itu untuk meng-hire lawyer-lawyer konstitusional itu sangat tinggi contoh misalnya di Sumatera Utara pemilihan gubernur saat itu ada salah satu pasangan calon yang didiskualifikasi dengan alasan ijazahnya ternyata tidak valid yang mana itu kalau tidak ditemukan oleh orang-orang yang mengerti hukum pembilu tidak mengerti hukum administrasi itu tidak akan muncul nah karena mereka meng-hire lawyer di bidang konstitusi hal itu jadi muncul bagaimana pilkada sekarang ini yang seharusnya banyak calon yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tapi harus melakukan pemilihan suara ulang karena ternyata ada kecurangan-kecurangan yang para kontestan itu tidak tahu kalau itu kecurangan tapi bisa ditemukan oleh para lawyer juga juga dengan pemilihan juga dengan pemilihan pemilihan bupati wali kota bagaimana disabur rawja yang menempat suara terbanyak didiskualifikasi karena ternyata negara asing pemilihan-pemilihan ini juga menjadi salah satu sengketa yang ada di mahkamah konstitusi jadi memang prospek konstitusional lawyer menurut saya cukup baik ke depan dan memang tidak sebanyak perkara perdata atau perkara pidana prospeknya karena itu kan betul-betul kehidupan masyarakat yang sehari-hari bisnis sengketa bisnis sengketa pidana dan sebagainya tapi untuk apakah ini prospeknya cukup baik ke depan menurut saya cukup baik untuk mengumpul konstitusional lawyer begitu masa itu oke silakan Mas Rahmat Said apakah sudah jelas apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi ya terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan saya ingin strik di penjelasan mengenai GR ini bang jadi dari beberapa diskusi belakangan itu statement dari pada pakar hukum tata negara UGM yaitu Prof Ujeng dia mengatakan bahwa sekarang bukan saja KPK yang berpotensi mati bahkan mahkamah konstitusi baru saja mengeluarkan putusan yang notabene bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadap hukum itu sendiri bagaimana pendapat Bang Razif terhadap putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi terhadap JR JR yang dilakukan oleh teman-teban daripada pegiat anti korupsi itu sendiri saya rasa demikian Bang oke kalau untuk mengomentari judisi review terhadap undang-undang KPK yang kemarin baru diputus saya tidak bisa berkomentar terlalu dalam mengapa begitu karena kebetulan saya belum membaca putusannya jadi saya belum membaca dalil-dalilnya saya belum membaca bagaimana rasio desideni di dalamnya jadi saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak dan spesifik cuma saya tetap akan berkomentar sebagai orang-orang yang tentu masuk ke dalam kelompok yang menyayangkan undang-undang KPK ini dan tentu putusan mahkamah konstitusi yang disentingnya hanya Profesor Pak Doktor Wahididin Adams walaupun ada beberapa pasal yang di yang di kabulkan tapi tentu ini menjadi pukulan pukulan yang luar biasa bagi teman-teman yang selama ini concern di bidang anti korupsi karena memang undang-undang KPK undang-undang KPK yang sekarang dalam pandangan saya KPK memang perlu perbaikan-perbaikan ada beberapa hal ketika saya di DPR RI itu mendengar cerita-cerita memang dari beberapa orang yang sempat berurusan dalam KPK ya KPK tidak sesuci yang yang diceritakan yang terlihat dan sebagainya itu memang perlu dikritik tapi undang-undang KPK ini memberikan sebuah serangan yang terlalu berlebihan sehingga justru mematikan KPK itu sendiri nah memang harapannya undang-undang makamah konstitusi melihat kondisi yang ada di masyarakat dimana banyak sekali masyarakat yang menentang dan tentu pertentangan pertentangan terhadap undang-undang KPK ini menurut saya bukan sebuah pertentangan yang bisa dikondisikan ya bagaimana bisa banyak masyarakat yang berbondong-bondong menentang undang-undang KPK bagaimana para para ahli juga melihatnya juga tidak tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK ini dan tentunya mahkamah konstitusi ketika apa memberikan putusan yang yang apa ya tidak tidak progresif lah ya dan tidak berani mengambil langkah yang fenomenal untuk menyelamatkan KPK kita ya itu juga menjadi permasalahan sendiri tapi untuk menyatakan KPK telah mati dan lain sebagainya mungkin kalau saya akan akan tetap menaruh harapan ya agar KPK agar mahkamah konstitusi dalam judicial review undang-undang yang lain terutama omnibus law gitu misalnya bisa merubah pikiran lah agar mengedepankan hukum progresif dan juga lebih mengedepankan suara-suara yang muncul dari masyarakat jadi kalau komentar saya itu terhadap putusan judicial review undang-undang MK kemarin Mas Said oke baik bagaimana Mas Rahmat Said saya sudah cukup jelas oke oke baik sudah cukup jelas sepertinya baik ya baik terima kasih sudah cukup jelas terima kasih atas yang telah diberikan baik oke untuk satu pertanyaan terakhir dari Mas Zaki Ahmad tadi yang sempat terputus Zaki Ihsan maaf yang sempat tadi terputus silahkan Mas Zaki kami berikan kesempatan untuk panitia mungkin boleh tolong dibantu Mas Zaki Ihsan oke oke mohon maaf Kak Dia terima kasih sebelumnya sudah diberikan untuk saya berstatement dan memberikan pertanyaan yang tadi sempat terputus mohon izin Bang Razif tadi ada pertanyaan yang keempat yang belum saya sampaikan tapi hal ini nanti saya korelasikan dengan terkait tadi etik kode etik etika profesi hukum dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Bang Ramadzai juga tentunya tapi saya disini akan mengemas lebih secara general bukan secara konkret karena pada dasarnya seperti yang saya tahu bahwa dalam suatu peradilan dalam suatu ugatan terhadap peradilan itu terutama disini adalah titik tumbuhnya berada pada hakim baik itu hakim konstitusi kalau di peradilan konstitusi hakim pidana dan hakim perdata jikalau saya melihat karena hakim kalau tidak mengacu kepada analis itu bisa dikatakan hakim hanya sebagai corong undang-undang tentunya advokat atau sebagai lawyer konstitusi itu disini tetap akan memperjuangkan gugatan yang dimana gugatan tersebut tentu bisa gugatan yang bersifat merugikan maka diuji dalam pengujian undang-undang yang bersifat material dan substantif nah bagaimana Bang Razik jikalau hakim disini lebih menekankan kepada aspek-aspek yang berbasis tekstual tapi tidak mengacu kepada aspek konstektual misalnya seperti Bang Razik sampaikan tadi ada dorongan dari pihak media dari apa bahwa suatu isu contoh isu kemarin tentang terkait KPK dan bla 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 segala macam sehingga jatuh putusan yang seperti itu dan yang saya tahu sebagian saya tahu sebagai masjid 1 meter 4 menyimak kemarin dari info-info yang terupdate bahwa dikabulkan sebagian nah itu tentunya dari penggugat sendiri harapannya dikabulkan keseluruhan tapi nyatanya hanya sebagian nah ini tintik tubuh berada pada hakim sendiri jikalau hakim seperti ini nah apakah integritas hakim sampai-sampai disini kadang juga menimbulkan suatu konsepsi dissenting opinion dari salah satu hakim atau hakim tertentu sampai juga ada kadang-kadang putusan-putusan hakim konstitusi itu yang menimbulkan putusan yang bersifat ultra petita nah disinilah saya kaitkan kembali ke etika profesi hukum kode etik nah ini bagaimana bang kalau dilihat dari kacamata etik padahal suatu penegak hukum harus memiliki integritas dan moralitas yang baik seperti dari pernyataan Prof. Satri Toraharjo bahwa hukum berbasis pada moralitas dan moralitas yang baik intinya seperti itu ini bagaimana bang mohon penjelasannya karena saya mungkin butuh asupan-asupan materi yang berbasis seperti ini terima kasih Kak Diang oke begini Zaki jadi sekali lagi ya karena saya belum membaca detail ya kutusannya jadi mungkin saya tidak terlalu berani komentar jauh bagaimana hakim dalam menilai perkara itu nah komentar saya secara jeneral sebetulnya begini ini ini Zakinya out lagi nih kayak gini atau masih ada ya jadi kalau komentar saya begini ada ya jadi atas atas apa yang jadi begini memang kita tidak boleh terlalu apa egois juga dalam memakmai putusan hakim jadi makanya itu saya tidak berani komentar terlalu jauh karena saya belum baca kalau saya sudah baca saya lihat rasio desidennya memang betul-betul ngaco saya berani banyak komentar disini tapi karena belum jadi mungkin saya komentar secara jeneral jadi begini memang hakim itu harus dilihat dari mazhab hukumnya jadi bahkan tidak cuma hakim bahkan kita pun menganut mazhab hukum masing-masing kan begitu jadi ada yang menganut mazhab positifistik jadi ada dan juga yang sangat progresif seperti yang diajarkan oleh Profesor Saciptura Harju nah bagaimana cara kita menilai sebuah putusan dari hakim-hakim makamah konstitusi mungkin perlu dilihat juga dari mazhab yang mereka anut dari tulisan-tulisannya dari kampus mereka dan lain sebagainya kalau memang hakim ini adalah orang-orang yang dari dari awal menganut mazhab positifistik dan putusannya ternyata memang benar positifistik nah itu memang kadang ya kita apa ya tidak bisa serta-merta mempermasalahkan bahwa hakim ini tidak berintegritas bisa jadi putusan itu lahir memang dari pemahaman hukum yang selama ini ada di kepalanya kan begitu nah juga dengan dengan hakim-hakim yang sering bersifat progresif ya mungkin memang selama ini di kepalanya itu adalah materi-materi yang bersifat progresif nah itu lagi-lagi bagaimana para pemilih hakim-hakim itu menempatkan mereka dalam jabatan yang mereka amban jadi misalnya ada keseimbangan antara hakim-hakim yang positifistik dengan hakim-hakim yang progresif kan begitu yang menjadi permasalahan adalah ketika penggunaan mazhab ini sangat dinamis dan kita bisa melihat misalnya hakim-hakim yang biasa memutus atau ada hakim yang dalam kasus tertentu memutus dengan progresif tapi di perkara yang lain memutus dengan positifistik yang mana substansi perkaranya sebenarnya sama contoh misal saya pernah menghadapi perkara pengadilan tetap usaha negara ada hakim yang sama memutus bahwa kan kalau dalam keberatan administratif yang mana sampai saat ini batas waktunya itu masih sangat tidak jelas dalam undang-undang administratif pemerintahan 21 hari kerja memang tapi tidak disebutkan ini 21 hari kerja ini terhitung sejak kapan kan begitu ada ketika 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 sudah diajukan misalnya lebih dari 21 hari kerja ada kadang ada hakim yang tetap meng-okekan itu artinya putusannya tidak DNO dalam perkara yang saat itu kami misalnya menjadi tergugat tapi dalam perkara lain dengan peristiwa yang sama kami menggunakan dalil yang sama dalam putusan sebelumnya tiba-tiba beda tiba-tiba DNO jadi kami bisa melihat kok penggunaan mazatnya ini berbeda-beda tergantung kepentingan nah kalau sudah seperti itu baru kita bisa menilai integritas penegak hukumnya patut dipertanyakan jadi kalau saran saya kita tidak bisa langsung menilai ketika putusan itu tidak sesuai dengan harapan kita maka langsung kita menilai hakim ini tidak berintegritas kalau saya akan melihat dulu rasio desiden dan kita harus mengakui juga kelemahan-kelemahan dalil kita di mana nah terus kita cek juga background hakimnya nah baru kita bisa ambil kesimpulan oh ternyata putusan ini terjadi karena apa tapi kalau kita sudah baca rasio desiden kita sudah bisa petakan argumentasi kita semuanya strong gitu kan fakta hukumnya sangat kuat hakimnya juga apa namanya dalam putusan-putusannya ya tidak menganut mazat yang kaku kan begitu tapi ternyata hasil putusannya rasio desiden dunia sama sekali berantakan gitu ya nah itu kita bisa permasalahkan masalah kapasitas atau integritas hakimnya kalau dari saya begitu oke baik terima kasih mas Zaki Ihsan dan juga mahrazif atas perjawabannya yang sangat luar biasa baik bapak ibu serta rekan-rekan sekali ini satu lagi ini siapa nih Adrianus Jaradima ini mau di ini oh iya atau udah tadi ya oke satu lagi nih terakhir oke kita berikan kesempatan kepada Adrianus Jaradima mungkin rekan-rekan bisa dibantu oke mohon izin bertanya bagaimana tanggapan pengacara pada kantor firma hukum ketika datang pihak-pihak yang saling bertentangan kepentingan hukumnya misalnya sengketa-sengketa lahan bisnis antara keberpihakan dan aspek dari etika profesi itu sendiri oke silahkan oke sudah bersama kita Bapak Adrianus Jaradima SHM silahkan Bapak oke silahkan Bapak sudah baik jadi itu dicontohkan saja apakah pernah mengalami pengalaman empirik yang sama di dalam penanganan kasus misalnya contoh datang klien yang berbeda kepentingan hukumnya misalnya biasa-biasa seperti sekretar-sekretar lahan antara masyarakat yang mengklaim dia punya lahan dan lahannya dan kemudian pengusaha juga atau pebisnis tertentu juga mengklaim bahwa itu lahannya nah kemudian datang pada kantor hukum yang sama atau firma hukum yang sama nah kalau seandainya terjadi seperti itu bagaimana firma hukum tempat dua kepentingan yang sama datang mengadu di tempat yang sama nah itu bagaimana sikap pengacara para firma tersebut apakah pernah punya pengalaman seperti itu atau kalau seandainya datang suatu saat seperti itu bagaimana sikapnya karena pengacara itu adalah penegak hukum pada satu sisi tetapi kepentingan lain juga pada sisi yang lain sehingga bagaimana pengacara bersikap objektif dalam mengerapi kasus-kasus dimana dua kelompok kepentingan yang datang bersamaan dan meminta bantuan hukum dari kantor hukum atau firma hukumnya apakah mungkin dibagi misalnya kalau ada lebih dari satu pengacara di dalam kantor apakah dibagi-bagi satu di pihak yang satu di pihak yang lain atau bagaimana soal persoalan itu baik Pak Adrianus saya sudah tangkap ya pertanyaannya jadi kalau untuk kondisi seperti itu Pak advokat itu memiliki etika kode etik dilarang mengambil perkara yang mengandung konflik of interest kita sebutnya COI biasanya jadi ada batas standarisasi COI daripada masing-masing kantor kalau untuk kantor kami sendiri bahkan kalau ini sangat-sangat jelas konflik of interest itu tidak bisa dalam satu kantor dipecah satu tim menangani pengusahanya satu tim menangani masyarakatnya terus mereka bersengketa itu tidak bisa karena itu bertentangan itu mengandung konflik of interest jadi ketika sudah menangani satu pihak dan ada pihak lain yang kepentingannya berbeda ingin masuk juga itu tidak bisa dilakukan nah ini perkara masalah-masalah seperti ini sering biasanya dihadapi dalam sengketa-sengketa tadi antara pengusaha dengan masyarakat dan biasanya sering menerpa para advokat-advokat yang biasanya membela kepentingan publik mereka sudah membela kepentingan masyarakat tiba-tiba tiba-tiba dari perusahaan yang masuk untuk ingin dibela juga menurut saya itu modus untuk agar masyarakat tidak dibela oleh masyarakat tidak dibela oleh advokat yang lain jadi kalau dalam kode etik advokat itu memang apa itu konflik of interest itu tidak bisa dalam satu kantor bahkan dalam kantor kami standarisasi konflik of interest itu cukup tinggi misalnya kami ini sedang membela satu perkara grup perusahaan tertentu begitu ya melawan perusahaan grup perusahaan A melawan perusahaan B misalnya tapi di perkara yang lain ini kita bisa perkara yang lain perkara lain misalnya ini sengketa kebun sawit tapi tiba-tiba ada sengketa tambang di wilayah lain perusahaan B ingin pakai jasa kita juga melawan perusahaan A yang di posisi ini sedang menjadi klien itu bahkan kami melakukan standarisasi konflik of interest biasanya yang seperti itu bahkan kita tolak padahal di perkara lain ketika masih berjalan perkaranya bahkan jika perkaranya sudah selesai pun itu kami akan mengajukan diskusi dulu dengan mantan klien begitu ya dengan mantan klien apakah ada irisan-irisan ketika kita menangani perkara yang satunya maka akan mengakibatkan kerugian dalam perkara yang sebelumnya kita bilang dan biasanya itu akan ada kerugian-kerugian tertentu sehingga membuat kita pada akhirnya tidak bisa mengambil perkara yang satunya lagi jadi bahkan dalam kondisi perkara beda saja itu tidak bisa diambil apalagi dalam satu perkara yang sama itu sangat tidak bisa kantor hukum lawyernya dipecah jadi dua yang satu Bela A yang satu Bela B mereka berapa namanya bersingkatan dalam satu perkara begitu Pak Adrianus baik itu saja yang ingin diminta konfirmasinya terima kasih Pak Adrianus ini sudah sangat kompleks sekali pembicaraan kita malam hari ini sudah berbicara tentang institutional lawyer kemudian kita berbicara juga tentang isu-isu di dalamnya hari ini sangat luar biasa sekali bersama Bang Razif Barokah nah baik sebelum kita menutup acara kita hari ini mungkin kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bang Razif apabila ingin menyampaikan closing statement untuk panel diskusi kita hari ini silahkan oke sebetulnya simple saja menurut saya how to become a constitutional lawyer yang pertama adalah penguasaan terhadap susan hukum yang kedua tentu adalah penguasaan terhadap skill hukum yang baik dua kombinasi itu akan menjadi modal utama yang sangat bagus ya untuk tidak hanya constitutional lawyer sebetulnya tapi juga untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum terutama adalah advokat litigasi itu yang pertama yang kedua tentu yang selalu saya tekankan dan selalu diajarkan juga kepada kami baik di kampus dan juga di kantor saat ini adalah bagaimana pentingnya itu memegang integritas sebagai seorang penegak hukum karena advokat itu kan juga penegak hukum bahkan itu seperti yang saya sampaikan tadi sangat baik juga bahwa kalau kalau masing-masing advokat kalau kita semua menerapkan itu integritas jadi mata uang kita itu tidak hanya sekedar dolar atau kopia atau mobil mewah dan sebagainya tapi juga integritas dalamnya jadi advokat yang tidak bisa terbeli advokat yang menjalankan hukum dengan baik itu juga adalah advokat yang kaya menurut saya bukan hanya mereka yang bisa naik sawas jet punya mobil mewah dan sebagainya tapi menginjak-ninjak hukum dan menginjak-ninjak hak masyarakat integritas itu juga penting untuk ditekankan dan semoga bisa diresalti oleh teman-teman yang akan berkecimpung di dunia itu saja closing dari saya Mbak Dea oke luar biasa sekali ekum et bonum es lex legum apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum begitu Mbak Razir oke baik sebelum kita menutup acara kita hari ini alangkah lebih baiknya bila kita bisa mengabadikan kegiatan kita ini dengan sesi foto bersama silakan rekan-rekan semua dihidupkan kameranya teman-teman multimedia mungkin bisa tolong untuk disiapkan highlight-nya diturunkan dulu oke diganti ke gallery view oke oke bagaimana rekan-rekan multimedia apakah sudah bisa oke sesuai arahan saya oke tiga dua satu oke slide kedua tiga dua satu slide ketiga tiga dua satu oke sangat luar biasa sekali pada malam hari ini kita masih bersama-sama kemudian untuk penyerahan sertifikatnya secara simbolis saya persilahkan kepada panitia untuk dapat menampilkan layar sertifikat kepada bang razif barokah oke baik baik dengan ini kami menyerahkan sertifikat kepada bang muhammad razif barokah shmh sebagai pemateri dan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini terima kasih bang razif makasih oke baik di balas kita di akhir kegiatan saya harap apa yang telah disampaikan oleh bang razif dapat bermanfaat dan menjadi berkah dalam kehidupan kita masing-masing sama seperti nama narasumber kita hari ini oke jangan lupa juga untuk mengikuti akun instagram resmi panji institute dan lawyer virtual untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar isu hukum dan pengetahuan hukum terkini saya deana tali dan seluruh panitia bertugas pamit undur diri sampai jumpa di event panji institute dan lawyer virtual selanjutnya selamat malam dan terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!